Intro Apa benar, Wong Palembang ini kasar? Memang mengdayat akui bahwa banyak yang berpedapat di luar Palembang mengidenti ke Wong Palembang ini kasar. Hal ini mengdayat alami dewe dan juga mungkin kawan-kawan yang merantau keluar Sumatera juga ngalami. Kito perantau dari Palembang ini bahkan sumsel secara umum selalu dianggap kasar. Bahkan beberapa kejadian kawan-kawan Kito yang merantau susah untuk dapet kos-kosan. Tapi sebenarnya apa iyonian Kito ni kasar? Video kali ini mengdayat akan mengulas mengenai stigma kasar yang disematkan sama Wong Palembang. Sekaligus mengdayat dan jelas ke Cak Manonian sebenarnya sifat dan karakter Wong Palembang ini. Tapi sebelum kita lanjut, tolong dibantu subscribe dulu yoh channel kita Wong Palembang ini. Yang sudah subscribe selalu mengdayat doa ke rezekinya lancar dan terkabul segala harapan. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mangdayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mangdayat untuk terus mengangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang. Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Apa kabar Mangcebice? Salam sedulur dari Mangdayat. Sebagai Wong Palembang, sebenarnya gak risih dengan stigma Kito Palembang ini dianggap kasar di luar sana. Sebenarnya kalau kita pikir nak suku apa baik, kalau lagi emosi pasti kasar juga. Kalau ada yang ngatuh ke Wong Palembang ini banyak pelaku kriminal, sebenarnya syukur lain sama baik. Bedanya mereka gak dibesak-besak keceritanya. Kalau Kito Palembang ini cak dijadik keceritanya. Terus kalau ada yang ngomong Palembang gak aman, ya ada daerah-daerahnya yang gak aman tuh. Tidak seluruh si Palembang anggap ini gak aman gak loh. Mangdayat pikir daerah lain juga cak itu. Pasti ada daerah-daerah yang dianggap rawan. Stigma ini terus bergulir di luar Palembang. Yang mandayat yakini dari mulut ke mulut, Wong luar yang ngomong ini gak kenal dengan Palembang. Dan bahkan mungkin belum pernah ke Palembang. Buktinya perantau yang datang ke Palembang, 90% mengakui Palembang ini kota yang nyaman. Buat betah, bahkan ngangenin. Apalagi kalau lah tekeno pesona masempedesnya Taiwan model. Melalui konten ini Mangdayat omong ke, Wong Palembang ini sebenarnya baik-baik. Gak cak yang diomong ke Wong selama ini. Tapi, mengapa ada omongan cak itu? Mengapa Wong Palembang diomong ke kasar? Menurut Mangdayat ada beberapa faktor. Tapi ini menurut versi Mangdayat yoh. Mungkin Mangcek Bicek bisa nambahi atau ada pendapat lain? Silahkan jaturi. Nambahi di kolom komentar. Pertama, dari segi bahasok. Kita di Palembang ini bahkan mungkin bisa diomong ke Sumatera. Intonasi ngomongnya agak tinggi. Pecahnya gak nyegak menuju kita nih. Tapi sebenarnya ini bukan kasar. Tapi memang gaya bahasoknya. Hal ini dipengaruhi oleh budaya sungai. Hampir seluruh sumsel ini, namo sukunya berasal dari namo sungi. Peradapan sungi inilah yang mempengaruhi intonasi kita. Mangcek Bicek perhatikan. Ke daerah-daerah sesungsel ini. Kalau aliran banyunya deres, umumnya intonasinya agak tinggi ngomongnya. Tapi kalau sunginya tenang, masyarakatnya juga ngomong agak mendayu-dayu. Kalau alirannya deres, pastilah kita ngomongnya kan agak teriak-teriak. Bawaan beradu dengan suara banyu. Selain itu, sealus-alusnya wong peradapan sungai, masih tinggi intonasinya. Karena juga selalu teriak-teriak dari jauh. Berbeda dengan masyarakat yang di pegunungan, ataupun yang awalnya daerah hutan. Komunikasi mereka cenderung lebih alus, dan nadanya rendah. Faktor yang kedua, nenek moyang kita ini kecenderungannya dulu, hidupnya berburu, bukan bercocok tanam. Dalam berburu, kecekatan dan juga kecepatan adalah hal yang penting. Jadinya, kita wong perlembang ini, karakternya sudah pecah wong pemburu. Yaitu, biasanya lebih memilih menghadapi masalah daripada mundur, yang kemudian berhubungan dengan hargo diri, yang selalu digonjong tingginian. Hal inilah yang mungkin dianggap kasar oleh wong luar, dikarno ke kita menjago hargo diri kita itu. Faktor ketiga, nenek moyang kita ini adalah penjelajah. Makanya wong di sungsel ini, tidak heran kalau diomongkan banyak merantau. Wong yang berani merantau, pastilah sudah nyiap kemental dalam menghadapi segala rintangan, yang harus diselesai kedewek, tidak bisa minta tolong sama siapa baik. Karena ya namanya kita di tanah rantau, tidak kati siapa-siapa. Makanya sifat wong kita ini lebih dinamis, bahkan terkesan kasar. Karena dalam perjuangan mempertahankan hidup, tapi jangan salah, wong penjelajah ini umumnya, pinter untuk beradaptasi dengan lingkungan. Menuji kita pelembang ini, pacat nitip ke diri. Bahkan kalau ketemu kawan asalnya Samo, lacak berdolor langsung dekat. Dari tiga faktor ini, terbentuklah karakter kita, yang lebih tahan banting, dan juga kerja keras di tanah rantau. Mungkin karena inilah seni bertahan hidup kita, yang keras dan terjingok seolah kasar, padahal karakter wong Palembang itu tidak kasar. Kalau menurut Bang Dayat, inilah karakter asli wong Palembang, tapi menurut versi Bang Dayat ya. Yang pertama, humoris. Wong Palembang ini senang berkelakar, sampai ada istilah yang namunya besar kelakar, ataupun kelakar betok. Segala hal nak dikelakar, segala tingkah laku kawan, aduh beceletukannya. Nak dikelakar itulah. Memang dari beberapa penelitian, 80% wong Palembang ini senang humor. Yang kedua, sopan santun dan terbuka. Wong Palembang ini sopan-sopan. Budaya ini tidak terlepas dengan identitas Melayu dan Islam, yang menyunjung tinggi dengan namunya adab, makunya banyak nian, idiom, istilah, ataupun pantun-pantun di pelembang ini. Ini untuk ngomong secara halus, karena memang kebanyakan, wong Palembang ini susah untuk ngomong idak. Apalagi sama kiai-kiai, atau guru, atau wong yang dihormati. Bahkan menak berkendak, atau ada omongan yang nak diomong ke, nyampi kenyo dengan pantun-pantun, sindiran, ataupun perumpamaan. Ketiga, Setiokawan. Mendari segi Setiokawan bukan muji. Insya Allah lah dikenalnya, yang wong Palembang ini setiokawan. Tak di pelembang, ataupun di luar pelembang, karakter ini sudah mendarah daging. Karena itu, biasanya wong Palembang ini, menerantau banyak kawan tulah. keempat, Semon. Semon itu artinya malu-malu. Mumpalembang ini punya budaya Semon, yang kemudian menjadi karakter. Didikan budaya malu ini, selalu ditanamkan dari pendidikan keluarga. Mumpalembang ini, pempek tinggal sikok be malu nak ngembeknya. Apalagi gawe maksiat, tambah malu nian ngawi kenyo. Nah inilah versi Mangdayat. Namanya pendapat kan boleh-boleh baik. Kalau ada pendapat yang berbeda juga udah apa-apa. Tujuannya Mangdayat dalam buat konten ini, kita sama-sama saling jago namu kita pelembang ini. Dimulai dari individu kita masing-masing. Yang kemudian menunjukkan bahwa karakter wong Palembang ini beradab dan ramah. Yang penting wong Palembang ini jangan diganggu bae. Yaudah mang cek-bicek. Kalau memang ada yang gak bagus, yoh itulah oknum. Dari daerah lain pun sama bae, pasti ada oknum ini. Uji pepatah Palembang itu, pisang standar gak bagus ga lo? Pasti ada bae yang busunya. Jindal kotanya, Jindal gadisnya, katek duonya, bersewek songket, bergelung malam, ngawek hati, jadi terkenang-kenang. Melembang Jindal, Jindal lah niang, belakang bujangnya, katek duonya, rumpa dan tanjak, bersulam emas, hati senang, jadi terkenang-kenang. Demikianlah video Mang Dayat. Mudah-mudahan bisa nambah kesana pengetahuan kita tentang kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau mang cek-bicek senang dengan video Mang Dayat, tolong di like dan komen membangunnya. Share juga kalau menurut mang cek-bicek bermanfaat. Support channel Mang Dayat dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya. Channel Mang Dayat, siko-siko-nya channel Baso Palembang yang mengangkat dakwa, sejarah, budaya, wisata, dan fenomena kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada yang kurang berkenan, baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah, Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.